Naga Kemalap Putih Jilid 3 Bab 7 Penantian menanti adalah pekerjaan yang paling membosankan, waktu selalu terasa begitu lambat berlalu, apalagi tempat buki menanti adalah ruang batu yang keempat penjurunya tertutup rapat. Ketika Tong Owu mengajak buki ke tempat itu, sesaat setelah berada dalam sebuah lurong yang panjang, sempit dan gelap, ia berkata kepada pemuda itu, tempat ini mirip sekali dengan kamar tahanan, kau berani menanti di tempat semacam ini bagi Tio Buki tak ada urusan yang tak berani dialakukan, Dengan pertaruhkan nyawa menyelingap masuk ke dalam benteng keluarga Tong saja sudah merupakan satu perbuatan yang sangat berani, kenapa dia mesti takut untuk memasuki sebuah ruang batu yang kecil? Tio Buki segera mendengus, sahutnya sambil tertawa, rasanya tak ada yang perlu ku takuti kau tidak khawatir aku akan mengurungmu di sini kembali Tong Owu bertanya. Sekarang kau sudah berhasil mengetahui identitasku yang sebenarnya, aku rasa bukan satu perkara yang gampang bila aku ingin meninggalkan benteng keluarga Tong, sedang kau pun sudah berjanji akan membiarkan aku pergi dari sini, jika sekarang kau benar-benar akan mengurungku di tempat ini, tampaknya aku pun harus menerima kenyataan ini bagus sekali. Kalau begitu aku perlu memberitahumu bahwa tempat ini adalah tempat rahasia yang biasa dipakai keluarga Tong untuk merundingkan masalah-masalah penting atau urusan-urusan sangat rahasia, jinding kelilingnya terbuat dari bebatuan cadas yang tebal lagi kuat, Tak akan ada orang yang bisa mencuri dengar semua pembicaraan yang sedang berlangsung di tempat ini, Tong Owu mengajak Buki masuk ke dalam ruang batu itu, di dalamnya terdapat sebuah meja batu dengan enam buah bangku yang juga terbuat dari batu, di atasnya tersedia sebuah teko berisi air teh panas. Nanti ada orang yang akan mengantar makan malam, kata Tong Owu lagi, kira-kira selepas makan malam, orang itu akan muncul di sini untuk bertemu dengan kau. Asal pintu ini kau tutup maka tak ada orang lain yang bisa mengganggu kalian lagi, setelah berjumpa nanti, berapa lamapun kalian ingin berbicara silahkan. Hanya ada satu hal yang harus kau ingat, ketika pergi dari sini, kau hanya boleh pergi seorang diri, bagaimana kalau kami pergi berdua aku telah menurunkan perintah ke seluruh penjuru benteng keluarga Tong, selama kau pergi seorang diri, tak seorang pun dari keluarga Tong akan menghalangi kepergianmu, tapi jika kau pergi berdua maka mereka akan berusaha membunuh kalian berdua dengan care apapun, sebetulnya kau ingin menahan siapa segera kau akan tahu sendiri sekarang, air teh telah habis diminum, sayur, nasi dan arak baru saja dihidangkan, namun Buki merasa seolah-olah telah berada di situ selama tiga hari tiga malam. Dalam penantian itu ia terus berusaha mengendalikan diri untuk tidak menduga-duga siapa yang akan dijumpainya nanti, dia berusaha menyatukan pikiran serta perhatiannya untuk mencari jalan menghadapi rencana keji Tong Owu. Tong Owu sudah berkata terang-terangan kalau mereka akan menyerbu markas besar Tai Hong Tong, tapi markas mana yang akan mereka serang duluan? Dengan care apa mereka akan melancarkan serangannya? Buki sudah memikirkan berbagai care untuk melakukan perlawanan atas datangnya serbuan, dia juga membayangkan berbagai care berbeda-beda di tempat yang berbeda-beda pula untuk menghadapi serbuan, tapi kemudian ia menyadari bahwa hal terpenting yang harus dia pikirkan bukanlah care menanggulangi datangnya serbuan, melainkan markas mana yang akan diserang Tong Owu lebih dahulu. Besok sekeluarnya dari benteng keluarga Tong, Buki bisa langsung tiba di lembah Boan Liongkok yang jaraknya paling dekat, tapi dia juga bisa berputar sedikit dan dalam setengah hari ia akan tiba di benteng yang dulu dijaga Sang Koan Jin. Ia sadar, waktu setengah hari itu bisa menjadi waktu kunci yang bisa mengubah sejarah. Jika ia pergi ke Boan Liongkok lebih dulu, sedangkan Tong Owu ternyata menyerang benteng Sang Koan Jin, sedangkan pemimpin benteng Sang Koan Jin itu saat ini adalah Kuik Koan Kun, yang jelas tak akan punya persiapan apa-apa, maka datangnya serangan tiba-tiba itu bisa membuat mereka gelagapan. Dan kalang kabut. Akibatnya benteng Sang Koan Jin kemungkinan besar akan terjatuh ke tangan musuh dengan mudah. Sebaliknya bila Buki pergi ke benteng Sang Koan Jin dulu, sedang Tong Owu ternyata menyerang lembah Boan Liongkok lebih dulu, bukankah akibatnya sama runyamnya? Selain soal itu, masih ada satu hal lagi yang tak kalah pentingnya, yaitu adakah kesempatan bagi Sang Koan Jin untuk mengirimkan peringatan dini ke tempat yang bakal diserang Tong Owu lebih dulu itu? Bukan hanya itu, masih ada satu soal lagi yang mengkhawatirkan Buki saat ini. Ia takut jika orang yang akan dijumpainya malam ini adalah Sang Koan Jin. Dia khawatir Tong Owu telah berhasil mengetahui tujuan sesungguhnya Sang Koan Jin bergabung dengan benteng keluarga Tong dan karena itu dia sengaja menyuruh Sang Koan Jin bertemu dengannya di sini. Sesudah itu Tong Owu membiarkan hanya dia pergi seorang diri, sedang Sang Koan Jin tetap ditahan di sini. Kecuali dia, Buki tidak berhasil menemukan orang lain yang cukup berharga bagi Tong Owu untuk tetap ditahan dalam benteng keluarga Tong. Pikiran dan perasaan Buki sangat kalut, dia curiga, mungkinkah dia sedang dijadikan permainan Tong Owu, mungkinkah ia cuma salah satu pion permainan orang itu dalam menjalankan rencana besarnya. Mendadak timbul perasaan menyesal dalam hatinya, ia menyesal kenapa dulu terlalu suka bermain hingga tidak rajin berlatih, dia pun menyesal kenapa tidak sejak dulu mempelajari ilmu siasat perang yang ternyata amat berguna di saat-saat seperti ini. Seperti saat ini, Tong Owu membiarkan ia pergi dari situ dengan bebas padahal sudah memberitahunya bahwa mereka akan menyerbu markas besar Tai Hong Tong, sikap percaya diri seperti ini menunjukkan bahwa tahu atau tidaknya Buki dalam rencana ini seperti tak ada pengaruhnya. Ini saja sudah cukup membuktikan bahwa ilmu siasat perang Tong Owu jauh di atas kemampuannya. Benteng keluarga Tong betul-betul merupakan sebuah tempat yang sangat menekutkan, tidak gampang-gampang dihadapi seperti yang disangkanya semula, saat itu barulah ia merasakan betapa hebat dan luar biasa rencana ayahnya yang relamati demi siasat harimau kemalap putih untuk menyusupkan orang ketubuh lawan. Di lain pihak dia pun merasa bahwa pengorbanan ayahnya tidak cukup berharga, sebab Tong Owu terbukti seorang tokoh perselatan yang benar-benar luar biasa, seandainya ia berhasil membongkar tujuan sang keanjin yang sesungguhnya, ataupun jika dia mulai curiga dan tidak mempercayai sang keanjin, bukankah semua pengorbanan serta perencanaan yang cermat itu jadis sia-sia belaka? Daripada berkorban dalam keadaan yang terjepit, bukankah jauh lebih berharga mati dalam pertempuran yang gagah berani hingga titik darah penghabisan? Berpikir sampai di situ, tiba-tiba saja timbul rasa duka yang mendalam di dasar hati buki. Pada saat itulah ia mendengar ada suara langkah kaki manusia yang sangat ringan berjalan mendekat, dia tahu, orang yang harus dijumpainya akhirnya muncul juga. Walaupun dia hanya menunggu tidak sampai dua jam, namun bagi buki dua jam itu adalah waktu yang amat panjang. Sepanjang apapun penantian buki tidak sepanjang jang dirasakan Wihang Nioh, perempuan itu merasa seakan-akan dunia berhenti berputar, waktu seakan-akan merangkak lambat-lambat. Perasaan kalut dan gelisah yang dirasakan Wihang Nioh tercatat semua dalam buku hariannya. Bulan 5 tanggal 2 Kemarin, meskipun aku baru tertidur menjelang datangnya fajar, namun anehnya hingga sekarang aku tidak merasa mengantuk, ketika kupaksakan untuk tidur sejenak, itu pun hanya tidur-tidur ayam. Dari kejauhan suara kokok ayam jago mulai terdengar, dalam pendengaranku suara itu sangat memuatkan karena kokok ayam merupakan tanda dimulainya satu hari yang baru, padahal hatiku amat gelisah, aku gelisah dan ingin segera bertemu dengan orang itu. Aku tahu, kemungkinan besar orang itu adalah buki. Setelah ayam jago berkokok berulang kali, Kuputuskan untuk tidak melanjutkan tidurku, aku bangkit dari pembaringan, menuju ke depan meja rias dan mulai bercermin. Aku mulai mencoba berlagak, seandainya orang yang akan kujumpai itu benar-benar. Tio Buki, apakah reaksi yang tampil pada wajahku saat itu? Aku ingin mengetahui ekspresi mukaku dari balik cermin. Aku berusaha mengendalikan gejolak perasaanku, wajah yang tampil dari balik cermin itu ternyata biasa saja, tidak terlihat. Ada perubahan apapun. Aku berlatih dan berlatih terus sampai kuanggap ekspresi wajahku tak akan berubah walaupun orang yang kujumpai nanti benar-benar adalah buki, aku baru berhenti berlatih setelah penampilanku benar-benar memperlihatkan ekspresi wajah yang sangat tenang seakan-akan baru saja bertemu dengan orang asing. Ketika Siaweteng Lo mengutus orang untuk mengundangku sarapan, aku tidak menyahut, aku pura-pura masih tidur karena aku masih merasa segan untuk keluar dari kamarku. Tapi sesaat kemudian hatiku mulai menyesal, bagaimana seandainya orang itu muncul di saat sarapan tadi? Buru-buru aku keluar dari kamar dan berlari-lari menuju ke tempat tinggal Siaweteng Lo. Baru saja pintuku ketuk, Siaweteng Lo sudah tahu aku yang datang dan segera menyuruhku masuk. Aku segera bertanya kepadanya, kapan akan mengajakku bertemu dengan orangku dengan nada mengejek Siaweteng Lo segera menjawab, coba kau lihat wajahmu, sepertinya kau yakin kalau orang yang akan kau jumpai betul-betul. Tio Buki aku tidak menggubris ejekan itu, aku mendesaknya terus, aku ingin tahu kapan aku akan bertemu dengan orangku. Jawab Siaweteng Lo, barusan Tong Wu telah mengutus orang memberi kabar, dia mengundangku makan siang, tapi hanya mengundang aku seorang, aku segera bertanya kenapa begitu, tapi dia sendiri pun tidak tahu. Aku meminta dia membuat janji dengan Tong Wu nanti di waktu bertemu makan siang dan dia berkata pasti akan membuat janjiku. Kemudian ia bertanya apakah semalam aku tidur nyenyak, aku menjawab ya, dia minta aku tidur cukup agar kesehatan badan terjaga. Terus terang, mana mungkin aku bisa tidur nyenyak dalam suasana seperti ini. Satu siang itu aku hanya duduk di muka jendela, mengenang kembali saat-saat manis ketika masih berkumpul dengan Buki, kadang aku melatih kembali raut wajahku, agar nanti aku tidak menunjukkan perasaan kaget dan terharu. Aku dapat merasakan jebaran jantungku yang begitu kencang, aku sadar ternyata aku diliputi ketegangan luar biasa, aku mulai khawatir tak mampu mengendalikan diri, khawatir aku tak bisa menahan rasa haruku ketika berjumpa dengannya nanti. Aku tak berselera untuk makan siang. Dengan penuh kegelisahan aku menunggu berita dari Siaw Teng Lo. Waktu berjalan bagiku lambat, seperti siput merangkak, untung saja sepanjang apapun penantian, akhirnya akan tiba juga ujungnya. Siaw Teng Lo mengutus orang untuk memberi kabar bahwa Tong O menuruh aku bertemu dengan orang itu malam nanti. Mengapa harus menunggu sampai jam 7 malam nanti? Kenapa aku harus menunggu lagi? Penantian benar-benar pengalaman yang menyiksa batin. Menunggu tibanya sore hari ternyata jauh lebih lambat daripada menunggu datangnya tengah hari tadi. Mulai terbayang kembali sore hari di saat aku akan melakukan upacara pernikahan dengan Buki, sore yang sangat panjang dan amat menakutkan. Mengenang kembali kisah tragis di saat akan melakukan upacara pemikahan dulu, aku mulai khawatir, mulai cemas lagi, apakah penantian yang kulakukan hari ini akan berakhir lagi dengan kisah tragis seperti dulu? Aku betul-betul sangat gelisah, gelisah setengah mati. Dengan susah payah akhirnya senja menjelang juga. Ketika keluarga Tong mengutus orang untuk mengundangku, hatiku mulai terasa tegang dan berdebar-debar. Pelayanku mengantarku ke sebuah kamar dan menyuruh aku menunggu di situ. Lagi-lagi menunggu. Ada orang datang. Semula ku kira orang yang ingin ku jumpai telah datang, ternyata orang yang tadi muncul kembali, dia masuk sambil membawa nasi dan hidangan. Ketika ku periksa, ternyata hanya sebuah mangkok dengan sepasang sumpit. Kenapa hanya satu mangkok? Segera ku tanyakan hal ini kepada pelayan itu, tapi dia menjawab tidak tahu. Majikannya hanya seperti itu dan menyuruh aku bersantap dalam ruangan. Apa yang akan dilakukan setelah bersantap nanti? Apakah akan mengajakku menjumpai orang itu? Kembali pelayan menjawab tidak tahu. Hatiku jengkel sekali, mendongkol bercampur perasaan cemas. Bayangkan saja, mana aku punya selera untuk bersantap dalam keadaan begini. Tapi aku tidak menyuruh pelayan itu membawa pergi nasi dan hidangan, bagaimanapun orang itu hanya seorang pelayan, seorang petugas yang menjalankan perintah majikannya. Aku tahu tak ada gunanya marah-marah terhadap orang seperti itu, karenanya aku hanya mengucapkan terima kasih dengan nada selembut mungkin. Sayur yang dihidangkan bercorak sucoan yang harum baunya, seing selera makanku benar-benar telah habis. Dalam ruangan aku hanya bisa berjalan bolak-balik dengan gelisah. Tiba-tiba aku mendengar suara orang bertengkar dari ruangan sebelah. Suara ribut itu mengundang perhatianku, aku pun bangku berdiri dan keluar dari ruangan, mendekati ruang sebelah. Tiba di depan jendela, aku mendengar dua orang sedang bertengkar, yang satu, suara yang belum pernah ku dengar sebelumnya, sedangkan yang lain pernah ku dengar. Mula-mula tak terpikir olahku suara siapakah dia, tapi sejenak kemudian aku mulai ingat, itu suaranya si gendut yang mengaku bernama Tongkoat. Aku pun dengan jelas menangkap inti masalah yang sedang diributkan kedua orang itu. Terdengar Tongkoat berkata, aku usul, kita serang perkampungan keluarga Tio lebih dulu kenapa tanya orang kedua. Sebab Tio Kian sudah mampus sedang Tio Buki juga tak ketahuan kabar beritanya, saat ini suasana di dalam perkampungan keluarga Tio pasti sangat kalut, jika kita serang perkampungan itu lebih dulu, sudah pasti serangan kita akan berhasil. Jika pertempuran pertama berhasil kita menangi secara gampang, hal ini akan meningkatkan semangat tempur rekan-rekan yang lain, kau anggap kita tak sanggup meraih kemenangan jika menyerang tempat lain? Kau terlalu memandang enteng kekuatan kita? Tidak, aku tidak bermaksud begitu, sahut Tongkoat. Kalau begitu, aku perlu beritahukan satu hal padamu, tak ada gunanya kita serang perkampungan keluarga Tio. Kenapa tidak berguna perkampungan keluarga Tio? Merupakan kekuatan yang berada pada garis belakang Tai Hong Tong. Jika kita serang garis belakang mereka dulu maka akan memberi peluang bagi pos-pos penjagaan mereka yang berada lebih depan untuk membuat persiapan, apalagi perjakanan kita akan semakin jauh, pasukan kita bakal kelelahan sebelum melancarkan serangan. Lalu kau akan menyerang mana dulu kita serang dulu pos jaga yang dipimpin Sugong Xiao Hong, pertama karena jaraknya dekat, kedua kita paling banyak menyuap orang-orang di sana. Dengan bantuan orang dalam, kita semakin mudah mengalahkan mereka ketimbang harus menyerang perkampungan keluarga Tio, tanya jawab mereka selanjutnya tidak ku catat lagi karena apa yang mereka ributkan hanya tempat mana yang akan diserang dulu. Kemanapun mereka akan menyerang, bagiku merupakan masalah yang penting karena semua tempat yang mereka sebut berada di bawah kekuasaan Tai Hong Tong. Ketika pertikaian itu mencapai puncaknya, dengan suara jengkel bercampur dongkol tongkoat berseru, baik, baiklah, kau adalah kakak, aku akan menuruti perkataanmu saat itulah aku baru tahu, ternyata orang yang diajak bertikai itu adalah Tong O. Sasaran yang hendak diserbu Tong O adalah benteng yang dijaga Sugong Xiao Hong, waktunya adalah bulan 5 tanggal 5. Sekarang aku sudah mengetahui rahasia mereka, buru-buru aku balik ke kamarku dan mengambil sumpit pura-pura sedang makan, padahal hatiku berdebaran sangat keras. Untung saja tak ada yang muncul, kalau tidak, wajahku saat itu pasti akan membongkar rahasia bahwa aku mencuri dengar perdebatan mereka. Secara garis besar aku mulai membuat perhitungan, hari ini baru tanggal 2, untuk mencapai wilayah Tai Hong Tong dibutuhkan 2 hari perjalanan, berarti kalau besok pagi mereka sudah berangkat maka malam tanggal 4 sudah tiba di tujuan, berarti tanggal 5 sudah dapat mulai melancarkan serangan. Dengan kelapa aku harus menyampaikan peringatan ini kepada Paman Sugong. Aku jadi teringat dengan Xiao Teng Lo, hanya dia yang bisa dimintai tolong, aku harus segera mencarinya di penginapan, aku akan minta tolong dia untuk menyampaikan pesan ini kepada Paman Sugong. Tapi, maukah Xiao Teng Lo mengawalkan permintaanku? Aku rasa pasti mau, asal aku memintanya secara halus dan lembut, dia pasti akan menurut. Buru-buru ku letakkan kembali sumpitku dan siap keluar dari ruangan, tapi sebelum ku buka pintu kamar itu, seseorang telah membuka pintu itu lebih dulu. Aku benar-benar sangat terperanjat, saking kagetnya aku sampai berseru tertahan. Orang yang membuka pintu itu segera minta maaf padaku, dia mengatakan seharusnya ia mengetuk pintu lebih dulu sebelum masuk. Kucoba mengamati wajahnya, dia adalah seorang lelaki kekar dan tinggi besar, wajahnya amat tampan, garis garak kegagahan tampak di antara kerutan matanya. Ia memperkenalkan diri sebagai Tong Ou. Sebelum aku membuka suara untuk memperkenalkan diriku, ia sudah berkata dulu, dia tahu bahwa aku adalah istri Tio Buki yang belum dinikahi resmi, Wihau Niu. Dia juga menjelaskan bahwa ia mengundangku kemari bukan karena keinginannya sendiri, tapi atas permintaan Siaweteng Lo. Aku benar-benar berterima kasih kepada Siaweteng Lo, tapi perkataan Tong Ou selanjutnya membuat aku tertegun dan untuk beberapa saat tak tahu apa yang mesti ku ucapkan. Dia bilang, Sebenarnya Siaweteng Lo ingin memintaku untuk mengenali seseorang, ada seseorang yang tidak jelas identitasnya. Tidak diketahui apakah dia Tio Buki atau bukan, tapi dia mengatakan bahwa sekarang sudah tak perlu, sebab orang itu sudah mengaku kalau dia adalah Tio Buki. Dengan perasaan gelisah aku pun bertanya kepadanya, apa yang telah dia lakukan terhadap Buki? Sambil tertawa ia menjawab bahwa ia tidak berbuat apa-apa, malah akan mengijankan aku untuk bertemu dengannya. Ai, ucapan itu sungguh mengharukan hatiku, hanya selanjutnya aku berpikir lagi, kenapa ia memberi kesempatan kepadaku untuk bertemu dengan Buki? Apakah ada rencana busuk dibalik semua itu? Tong Ou bertanya kepadaku apakah aku mau bertemu dengan Buki? Tentu saja aku jawab mau, kemudian aku bertanya kepadanya, apakah dia mempunyai maksud tertentu dengan membiarkan aku berjumpa Buki? Ternyata ia sangat jujur, dia jawab memang ada tujuannya, dia punya syarat aku tanya, apa syaratnya? Dia jawab selesai pertemuan nanti, dia hanya membiarkan satu di antara kami berdua yang boleh pergi meninggalkan benteng keluarga Tong, mengenai siapa yang tinggal dan siapa yang pergi, kami bisa memutuskan sendiri. Aku segera memahami maksudnya, ia sedang mencari alasan untuk membunuh Buki. Dia tentu mengira setiap orang pasti, akan menyayangi nyawa sendiri, kalau satu di antara kami berdua boleh pergi dan keputusan boleh kuputuskan sendiri, siapapun pasti akan memilih diri sendiri. Tapi aku, aku justru tidak. Bila Buki mati dan Tai Hong Tong berhasil dibasmi benteng keluarga Tong, apalagi makna kehidupanku selanjutnya. Aku rela mati asal Buki bisa hidup bahagia, melihat Buki senang, aku pun akan tenteram, apalagi baru saja aku telah mencuri dengan rencana penyerbuan mereka. Asal aku dapat bertemu dengan Buki rahasia yang ku dengar pasti akan ku sampaikan kepadanya, kalau dia segera pulang ke Tai Hong Tong dan berdampingan dengan Taman Sugong melakukan perlawanan, serbuan dari keluarga Tong pasti bayis mereka patahkan. Kalau terbukti bahwa kepergian Buki bisa menuai banyak keuntungan dan kebaikan, kenapa aku tidak memilih dia saja yang pergi dari sini? Maka kepada Tong O'u aku menjawab, aku yang tetap tinggal di sini. Tong O'u masih mengulang kembali pertanyaan itu beberapa kali, apakah aku rela tetap tinggal di sini? Apakah aku rela dengan keputusan itu? Aku jawab, ya, aku rela. Selanjutnya dia berkata akan mengajakku berjumpa dengan Buki. Dia mengajakku keluar dari kamar, belok ke kanan, berjalan 25 langkah menyusuri lorong, lalu belok ke kiri dan berjalan lagi 17 langkah untuk akhirnya berhenti di depan sebuah gardu peristirahatan di tengah Taman Bunga. Ia mendekati gardu itu lalu memutar sebuah bangku batu ke kanan dan dari bawah meja batu pelan-pelan muncul sebuah lorong bawah tanah. Dia masuk ke lubang bawah tanah itu lebih dulu, aku mengikutinya di belakang, kami menuruni 16 buah anak tangga sebelum belok ke kanan, kemudian menyusuri sebuah lorong batu yang panjang sekali, 12 batang obor menerangi lorong panjang itu. Aku bertanya kepadanya, apakah dia mengurung Buki di tempat ini? Sambil tertawa dia menjawab tidak. Buki sendiri yang rela menunggu di situ, dia menambahkan bahwa tempat ini bukan penjara, melainkan tempat rahasia yang biasa digunakan keluarga Tong untuk mengadakan rapat rahasia, ia pun menjelaskan, ya, sengaja memilih tempat semacam ini sebagai tempat pertemuan kami lantaran di atas ingin pembicaraan mesra. Kami berdua didengar orang lain. Pembicaraan mesra? Kata-kata yang sangat memalukan. Tipiku merona jengah mendengar kata-kata itu. Tong ou mengajakku berjalan sampai ke ujung lorong itu, kemudian belok lagi ke kiri, kembali 12 batang obor menerangi lorong yang panjang itu, hanya kali ini di ujung lorong terlihat pintu yang sedikit terbuka. Sambil menunjuk ke ruangan di balik pintu itu Tong ou berkata, Buki ada di dalam, aku tak enak mengganggu kalian lagi, selesai berkata ia memandangku sambil tertawa, kemudian membalik badan dan berlalu dari situ. Aku berdiri mematung memandang pintu ruangan itu, jantungku terasa berdebar semakin kencang, setiap kuayun langkahku, jantungku berdebar makin keras. Oha Buki! Sebentar lagi aku akan bertemu denganmu. Akhirnya sampai juga aku di muka pintu batu, ku dorong pintu itu kuat-kuat, ketika mendorong pintu, tiba-tiba suatu ingatan melintas di benakku, setelah aku masuk nanti, apakah Tong ou akan segera menutup rapat pintu ruangan dan mengurungku bersama Buki untuk selama-lamanya di situ? Pikiran itu hanya sekilas melintas, sebab aku segera memberitahu diriku sendiri, alangkah bahagianya bila aku bersama Buki terkurung untuk selamanya di tempat ini. Akhirnya pintu terbuka lebar, semula aku pikir aku akan pingsan karena terkejut, tapi kenyataannya aku masih tetap tenang, tenang sekali perasaanku. Aku telah melihat Buki, mula-mula aku melihat sepasang matanya, aku pun dapat menangkap ia tampak tertegun. sewaktu pandangan pertama melihat kemunculanku, menyusul kemudian sinar kegembiraan memancar dari wajahnya, ini menandakan kalau dia tak tahu kalau akulah yang akan muncul di situ. Mengapa Tong ou tidak memberitahunya? Apakah dia ingin membuat kejutan baginya? Aku tidak berpikir lebih lanjut, sebab kulihat Buki telah bangkit dari tempat duduknya dan berjalan menghampiriku, dia menjulurkan tangannya, aku pun mengulurkan tanganku. Ketika akhirnya tangan kami saling bersentuhan, aku merasakan tubuhku menggigil keras, menggigil saking gembiranya. Oha, aku merasa betapa bahagia saat itu. Buki menggenggam tanganku erat-erat, ia menarikku hingga menempel. Dengan tubuhnya, lalu mengawasi wajahku tanpa berkedip, tatapan itu membuat wajahku semakin merah jengah. Setelah itu dia baru berkata, kau tambah kurus kau juga, kataku. Ia tertawa ringan dan menggandengku untuk duduk di bangku, kemudian ia duduk di hadapanku dan menuangkan secawan arak untukku. Sambil mengangkat cawan, dia memandangi terus wajahku tanpa berkedip. Aku pun mengangkat cawan itu dan mereguknya dalam satu tegukan, andai saja arak ini arak pertukaran dalam upacara perkawinan, oh, alangkah senangnya hatiku. Buki masih mengawasi terus wajahku seperti orang bodoh, sampai lama kemudian ia baru bertanya kepadaku, mengapa kau datang ke benteng keluarga Tong dengan ringkas aku menceritakan perjalananku, kemudian ia juga mengisahkan apa yang dialaminya selama ini. Saat itulah aku baru teringat akan urusan yang lebih penting, aku segera menceritakan kalau aku telah mencuri dengar pertikaian antara Tong Koat dengan Tong Ogu, aku juga bercerita bahwa Tong Ogu berpesan kepadaku, hanya satu di antara kita berdua yang boleh meninggalkan benteng keluarga Tong. Buki tampak termenung dan berpikir cukup lama setelah mendengar penuturanku itu, aku tahu sedang terjadi perang batin dalam hatinya, ia pasti amat sedih dan menderita. Aku mencoba menghiburnya, ku bilang aku tak akan apa-apa dalam benteng keluarga Tong, dengan nama besar serta reputasi keluarga Tong dalam dunia persilatan selama ini, mustahil mereka akan menganiaya seorang gadis lemah macam aku. Buki berkata bahwa apa yang ku ucapkan memang masuk di akal, tapi ia tetap berkhawatir. Ku tanya, apa yang dia khawatirkan? Dia berkata ia takut pihak keluarga Tong akan menggunakan aku sebagai sandera, seandainya pihak Tai Hong Tong berhasil mengalahkan keluarga Tong, mereka bisa menggunakan kau untuk menekan mereka agar menyerah. Dengan tegas aku berjanji kepada Buki, kau tidak usah khawatir, bila mereka benar-benar memakai aku sebagai sandera untuk memaksakan kehendaknya, mintalah kepada mereka untuk bertemu lebih dulu denganku, kemudian aku baru akan mengambil keputusan. Buki bertanya, mengapa begitu? Jawabku, bila tiba saatnya, demi Tai Hong Tong dan demi kau, aku rela mengorbankan diriku sendiri, aku tak akan membiarkan orang keluarga Tong meraih keuntungan dariku, sehingga dengan begitu, kau bisa memusatkan seluruh pikiran dan perhatianmu untuk menang dalam pertempuran. Kau tak perlu menguatirkan diriku lagi, Buki tidak berbicara lagi, tapi aku dapat menangkap sinar kepedihan dan kedukaan yang terpancar dari matanya, imeneguk araknya secawan demi secawan. Aku tidak berusaha menghalanginya, hanya ketika ia menghabiskan cawan arak yang ketiga, barulah aku berkata, jangan lupa, kau masih perlu menyampaikan peringatan dini kepada Paman Sugong. Dia segera meletakkan kembali cawan araknya dan sinar mata penuh rasa terima kasih. Aku tertawa kepadanya, aku percaya tertawaku saat itu pasti mengandung kegetiran yang mendalam. Tak tertahan, aku pun menyambar cawan arakku dan meneguk habis isinya, tiba-tiba aku ingat, mungkin malam ini akan menjadi malam terakhirku berkumpul bersama Buki. Tampaknya Buki juga terbawa perasaanku, kembali dia meraih teko arak dan memenuhi cawannya. Aku sadar, aku tak boleh terus memperlihatkan duka dan penderitaanku, aku harus menggunakan sikap tegar dan teguh menghadapi Buki, agar ia tenang, agar dia tak usah menguatirkan aku. Baru dengan begitu ia bisa memusatkan seluruh pikiran dan perhatiannya untuk melawan serbuan benteng keluarga tong. Maka aku segera tertawa, aku berusaha mengingatkan kenangan lama saat kita sedang bergembira dahulu untuk mengajaknya bicara. Mula-mula dia agak tertegun, tapi tak lama kemudian dia pun seperti aku, hanyut dalam kenangan lama yang penuh keceriaan dan kegembiraan. Sayang, betapapun riang dan gembiranya suasana, pada akhirnya harus disudahi juga. Apalagi saat itu, ketika selesai membicarakan kenangan gembira, duka dan sedih muncul kembali. Sungguh, begitu kami berhenti berbicara, suasana di ruangan itu langsung tenggelam kembali dalam suasana duka yang mendalam. Aku sudah tak tahu lagi yang harusku perbuat, aku juga tak tahu bagaimana harus bersikap agar Buki tetap gembira dan bersemangat. Aku mencoba mengamati wajah Buki, tampaknya dia pun punya pikiran dan perasaan yang sama seperti aku, dia. Seperti ingin mencari bahan pembicaraan yang menggembirakan untuk menghibur hatiku. Pada saat itulah api yang menerangi ruangan tiba-tiba padam, suasana dalam ruangan jadi gelap gulita, padamnya api obor melipat gandakan sendu dan duka dalam hati kami berdua. Aku berbisik pada Buki, api telah padam, berarti Fajar segera akan menyingsing, hari yang baru segera akan muncul Buki tidak berkata-kata, dia hanya mengangguk, mengiakan. Aku tak tahan untuk tidak meninggikan nada suaraku, kataku kepada Buki, apakah kau tak menyadari ini menandakan apa Buki memandangku bingung agaknya dia belum memahami maksudku. Artinya kau harus mempercepat langkahmu untuk segera kembali ke Tai Hong Tong, mengerti Buki segera bangkit berdiri, tapi sesaat kemudiannya duduk kembali, bisiknya, ini berarti kita harus berpisah air mataku nyaris meleleh keluar, tapi aku berusaha sekuatnya agar tidak menetes, dengan nada menghibur aku berkata, asal ada jodoh, aku percaya kita pasti akan berkumpul kembali, aku tahu, nada suaraku saat itu pasti tak lancar, aku tak tahu bagaimana perasaan Buki saat itu, sebab dia sudah bangkit berdiri dan berkata kepadaku sambil membelakangi tubuhku, kau harus baik-baik menjaga diri, tanpa berpaling lagi ia melangkah mendekati pintu ruangan, langkah kakinya begitu kuat dan mantap, begitulah, dengan langkah kegap dan tak pemah menoleh lagi dia berjalan keluar, keluar dari pandanganku, dalam hati aku menjerit, hampir-hampir saja keluar dari tenggorokanku, tapi aku tahu aku tak boleh berteriak, sekali aku bersuara dia pasti akan berpaling, dan bila ia berpaling raut wajahku yang teramat serih tentu akan terlihat olehnya, akibat selanjutnya aku tak berani membayangkannya, tapi, apakah dia akan pergi begitu saja? apakah dia akan berjalan keluar dari hidupku untuk seterusnya? sesuatu yang panas tiba-tiba menggumpal dalam hatiku, sesuatu yang menyakitkan, air mataku tak terbendung lagi, kucuran air matu segera membasai seluruh wajahku, aku tengkurap di atas meja dan menangis terseduh-seduh, entah berapa lama aku menangis, sewaktu membuka kembali mataku, aku melihat ada sepasang kaki berdiri tak jauh dari hadapanku, mula-mula aku merasa kegirangan, oh ha, Buki, ternyata kau tak rela meninggalkan aku, tapi hanya sebentar, rasa girang itu segera lenyap kembali, sebab aku berpendapat Buki tak mungkin balik lagi, tak mungkin dia mengorbankan kepentingan Tai Hong Tong hanya karena urusan cinta, sewaktu aku menengadah, untunglah, ternyata dia bukan Buki, dia Tong Owu, Tong Owu berdiri dengan wajah kikuk, dia seperti ingin tertawa padaku, tapi melihat raut mukaku saat itu, mana mungkin dia bisa tertawa? kalau tidak tertawa pun rasanya salah, karena kurang menunjukkan santun, maka raut mukanya waktu itu lucu sekali, akhirnya dengan adarikuh dia berkata, ayo, kuantar kau pulang, aku mengerti, yang dimaksud pulang adalah balik ke rumah penginapan, bukan meninggalkan benteng keluarga Tong, dia memang merasa perlu untuk menahanku, agar di kemudian hari ia bisa memperalat aku untuk kepentingannya, aku mengikut di belakangnya keluar dari ruang batu itu, ketika muncul di atas gardu taman, aku baru tahu, ternyata hari sudah terang, ketika hampir tiba di rumah penginapan, tiba-tiba aku teringat pada siyao teng lo, dengan ilmu silat yang dimiliki siyao teng lo, mungkinkah baginya untuk mengungguli Tong Owu, aku percaya seandainya siyao teng lo, tidak mengandalkan tongkat penyangga untuk berdiri, ia pasti dapat mengalahkan Tong Owu, tapi sekarang ia butuh tongkat penyangga untuk menopang tubuhnya, aku tak yakin dia bisa menang, bagiku, menang atau kalah bukan persoalan, yang kubutuhkan hanya membawaku keluar dari sini dengan selamat, berpikir sampai di situ, tanpa terasa muncul harapan baru di hatiku, rasa sedihku segera banyak berkurang, bahkan sedikit rasa gembira mulai muncul dalam hatiku, Tong Owu berhenti di depan pintu setelah membukakan pintu kamar, katanya kemudian, cepat kau benahi semua barang-barangmu, aku bertanya buat apa? Dia menjawab, siyao teng lo sudah pergi, kami akan menyediakan kamar yang lebih besar dan lebih nyaman untuk kau tinggali, aku berdiri termanggu-manggu seperti orang bodoh, lama sekali aku diam, ternyata siyao teng lo telah pergi, kini semua harapanku musnah sudah, tak ada setitik pun harapan lagi bagiku untuk pergi meninggalkan tempat ini. Dengan perasaan tertahan aku bertanya kepada Tong Owu, kapankah siyao teng lo pergi? Kata Tong Owu, dia sudah pergi sebelum Fajar meningsing, katanya mau mencari si mayat hidup untuk membantunya melancarkan peredaran jalan darahnya. Mengapa ia pergi tanpa pamit? Menurut Tong Owu karena ia tak berhasil menemukan aku. Kenapa bisa tak berhasil menemukan aku? Kata Tong Owu, sebab aku memberitahunya, kau sudah pergi meninggalkan benteng keluarga Tong bersama Buki dengan burka aku menegurnya, kenapa kau membohonginya jawab Tong Owu, bukankah lebih bagus begini? Agar dia bisa mematikan perasaannya. Memangnya kau rela mengikuti aku tidak berkata-kata lagi, semua yang dikatakan Tong Owu memang benar, buat apa aku harus menyiksa perasaan siyao teng lo. Perasaan dan tubuhku hanya ku berikan untuk Buki seorang, kenapa aku harus terus mempernainkan perasaan siyao teng lo. Tiba-tiba saja perasaan tersinggung, dengan nada garang aku berkata, aku suka ada orang mendampingiku, apa tidak boleh Tong Owu segera tertawa bergelap mendengar ucapanku itu, sahutannya ternyata sama sekali di luar dugaanku, dia bilang, bagus sekali kalau begitu, aku malah khawatir kau tak senang bila ada yang mendampingimu dengan bingung dan tak habis mengerti aku menengok ke arahnya, kembali dia berkata, sejujurnya, bukan aku yang meminta kau pindah ke dalam taman, lalu keinginan siapa? Keinginan lo cocong si nenek moyang. Kata Tong Owu, bukan sepenuhnya keinginan lo cocong, Tong Hoa yang memohon kepada lo cocong untuk ini Tong Loa. Siapa Tong Loa? Tong Hoa adalah adik misanku, kata Tong Owu, karena dia suka main perempuan di sana-sini maka ia jarang sekali berkelana di dunia persilatan, jadi kau pasti belum pernah mendengar namanya. Beberapa hari yang lalu secara tak sengaja, ia melihat lukisan wajahmu. Ia terpesona kecantikanmu dan sejak itu dia selalu merecoki kami untuk menemukanmu. Kebetulan kau berkunjung kemari sehingga begitu tahu, ia segera memohon kepada lo cocong untuk menahanmu, sekarang aku baru tahu mengapa mereka memaksa menahanku di sini. Aku paham, aku betul-betul sangat paham, kenapa aku selalu siang. Tanpa banyak bicara aku segera mengemasi seluruh barang bawaanku dan ikut Tong Owu menuju ke taman bunga, kali ini dia mengajak aku masuk ke dalam sebuah kamar tidur yang sangat indah dengan perabot yang mewah. Dia menyuruh aku beristirahat, katanya sebentar lagi Tong Owu akan datang menjumpaiku. Menggunakan kesempatan ini buru-buru ku catat semua kejadian yang ku alami ke dalam buku harian, siapa tahu sebentar lagi akan terjadi banyak peristiwa lagi. Terima kasih telah menonton!